Pak Joshua, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan beberapa informasi grafis lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa di penutupan perdagangan sesi kedua, indek harga saham kabungan ditutup menguat di 0,25% dan ditutup di level 7831.779, level new intraday tertinggi di sepanjang masa hari ini di 7854.018. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya diperdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti MNC36 mengalami penguatan di 0,78%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,99%, LQ45 menguat di 0,79%, sementara level masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, teknologi masih memimpin penguatan di 1,79%, konsumsi non-primer juga menguat di 1,63%, ada MAPI di sana hari ini mengalami lonjakan di atas 8%, infrastruktur melemah ada brand di 0,82% yang menjadi pemberat, dan properti hari ini juga tertekan di 0,20%. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indekar gasam kapungan. Dari perbankan BICAP, BMRI ditutup menguat di 7,425%, tadipun juga sempat kita ulas, bris juga menguat di 3,100%, dari batubara ada Adaro menguat di 3,760%, dan goto ditutup di 65 rupiah per saham, sementara value masing-masing saham dapat saksikan grafis di layar televisi Anda. Kemudian ke grafis terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, dari infrastruktur ada brand, tertekan cukup dalam, tapi masih bertahan di atas 11 ribuan, tepatnya di 11.150, BSDE dari properti menjadi pemberat, ditutup melemah di 1.135. Kondisi berbeda terjadi untuk ITMG dibandingkan dengan saham batubara lainnya, yang hari ini cenderung menguat, ITMG melemah ke 25.850, dan BSBK tertekan ke 57 rupiah per sahamnya. Itu dia update-an penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.